Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya, AMG. Ini Poco M4 Pro, di mana smartphone ini harga jualnya mulai dari 2,8 jutaan. Nah, saya sudah menggunakan smartphone ini selama 10 hari ya, dan di sini akan saya bahas apakah smartphone ini layak dibeli, dan apa saja sih kekurangan serta kelebihan dari Poco M4 Pro. Ya, seperti biasa ya, sebelum saya lanjut, tidak ada peraposan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini, dan jangan lupa juga mengaktifkan bell notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Bagian yang paling mantap atau bisa saya bilang paling wah lah ya dari smartphone ini, yaitu pada internal storage sebesar 256GB, ini khusus untuk varian RAM 8GB. Nah, dengan harga jualnya di 3,4 jutaan ya, Poco M4 Pro ini menjadi smartphone termurah dengan internal storage paling besar, 256GB menggunakan UFS 2.2. RAM sebesar itu sudah dibekali extended RAM sebesar 3GB, dengan meminjam dari internal storage, dan teknologi tersebut sudah otomatis aktif. Nah, kapan penambahan RAM tersebut bekerja? Seriusan, di sini saya belum tahu. Oh iya, buat kamu pengguna varian RAM 6GB, apakah extended RAM juga tersedia pada smartphone tersebut? Boleh ya, untuk share pada kolom komentar di bawah. Terkait chipset yang disematkan, memang bukan chipset keluaran terbaru. Walaupun begitu, performa chipset gaming mediatek Helio G96 dipadu CPU octa-core termasuk mumpuni. Membuka aplikasi sosial media atau aplikasi menengah ke bawah bukan menjadi masalah. Begitu juga saat saya gunakan bermain game. Game-game seperti Mobile Legends bukan masalah saat saya mainkan pada pengaturan FPS-nya itu high, grafik ultra, serta mengaktifkan mode HD. Main game lebih berat seperti Apex Legends Mobile juga demikian. Saya masih merasakan kenyamanan bermain pada pengaturan image quality HD dan frame rate-nya itu high. Saat saya bermain game dalam waktu yang lama, Liquid Cool Technology 1.0 Plus benar-benar membantu sehingga membuat bodi smartphone hanya sebatas hangat. Kenyamanan berlanjut berkat kualitas layar seluas 6,43 inch dengan model dot-in display. Selain memberikan tampilan terlihat lapang, tampilan layar itu benar-benar memanjakan mata berkat panel Super AMOLED serta resolusi Full HD+. Kehadiran refresh rate 90Hz memberikan tampilan layar terlihat lebih halus saat sekedar melakukan swipe. Bukan hanya itu saja, berkat teknologi DCI-P3 yang disematkan membuat tampilannya itu terlihat dengan kontras yang pas dan kaya akan warna. Mengenai responsen to layar tidak ada saya keluhkan, termasuknya mode getar layar khususnya ini saat saya mengetik narasa ini benar-benar memberikan kenyamanan pada jari-jari saya. Berkat kecerahan layar paling tinggi 1000 nits, ini benar-benar memberikan tampilan layar masih terlihat saat saya gunakan pada area outdoor di bawah sinar matahari. Tampilan layar juga sudah bersertifikasi SGS Eye Care Display, jadi aman buat mata. Sebagai info, PT SGS ini bernaung dalam ALSI, yaitu Asosiasi Lembaga Sertifikasi Indonesia. Di mana ini perusahaan terkemuka di dunia yang membidangi inspeksi, verifikasi, pengujian, dan sertifikasi. Jadi, untuk badan sertifikasi yang disematkan pada Eye Care ini bukan badan sertifikasi yang main-main ya, benar-benar sudah teruji kualitasnya. Buat kamu yang senang menonton film streaming Netflix atau sejenisnya ya, kamu bisa menonton pada kualitas HD ataupun Full HD berkat sertifikasi Widevine L1. Nah, mengenai layar AMOLED yang disematkan di smartphone ini sebenarnya bagus ya, karena bisa menghadirkan Always On Display sebagai absennya LED notifikasi. Tapi, lagi-lagi disini untuk Always On Display-nya hanya muncul selama 10 detik ya, memang sih bisa menampilkan Always On Display seperti layaknya Always On Display. Tapi, kamu harus ngoprek-ngoprek lagi. Nah, kalian cari aja lagi internet, pasti ada kok banyak caranya untuk menampilkan Always On Display pada smartphone keluaran dari Xiaomi ataupun Poco. Keuntungan layar 6,43 inch membuat bodi smartphone-nya ini tidak terlalu besar, jadi masih kategori komplek saat digenggam, selain itu juga terasa solid. Dipadu finishing datar pada frame bermaterial plastik benar-benar memberikan kesan beda tapi nyaman saat digenggaman. Tidak lupa juga interface yang di bawah termasuk lengkap, seperti pada frame atas terdapat port check audio, speaker, microphone, dan infrared yang berguna sebagai pengganti remote elektronik seperti AC, TV, dan lainnya. Sisi kanan terdapat tombol volume ditemani tombol power sekaligus sensor pemindai sidik jari untuk membuka kunci layar ataupun aplikasi. Di bagian bawah terdapat microphone, speaker, port USB-C untuk charge dan transfer data, dan termasuk juga bisa digunakan sebagai USB OTG. Di bagian kanan terdapat SIM tray dengan 3 slot. Mengenai desain back cover, terlihat mencolok berkat frame kotaknya itu agak tebal dengan 2 ton warna hitam untuk menempatkan 3 buah kamera dan LED flash. Warna yang tersedia ada 3, cool blue, poco yellow, dan hitam seperti unit saya ini. Finishing glossy membuat smartphone ini mudah meninggalkan sidik jari, jadi memasangkan softcase yang sudah menjadi kewajiban agar tidak sering membersihkan back cover, serta memberikan perlindungan dari yang namanya goresan. Mengenai softcase bawaannya sangat terlihat jelas ya, ini terlalu lubangnya besar, jadi tidak terlalu melindungi di bagian kotak frame hitam ini ya. Jadi, biar keamanannya lebih terjamin lagi dari yang namanya goresan, tidak ada salahnya kamu membeli softcase lain, pasti sudah banyak dijual di toko-toko online. Dan satu lagi nih ya, untuk perlindungannya dari yang namanya percikan air, Poco M4 Pro sudah bersertifikasi IPX53. Ya, itu ya sangat bagus untuk smartphone di 2 jutaan, karena belum banyak, bukan belum banyak, masih ada smartphone di harga 2 jutaan tidak membawa sertifikasi tersebut. Di bagian software, Poco M4 Pro sudah menggunakan tampilan antar muka MIUI 12.0.2, tapi sayangnya smartphone keluaran tahun 2022 masih berjalan pada Android 11. Memang sih, saya akui Xiaomi itu tidak pelit dalam memberikan update software, khususnya di bagian Android-nya. Tapi ya, lagi-lagi perlu saya ingatkan lagi, ini smartphone di keluaran tahun 2022 di bulan April, bukan bulan Januari ya. Sangat disayangkan banget yang membeli tidak bisa langsung merasakan fitur ataupun manfaat yang tersedia pada Android 12. Pindah ke bagian kamera, Poco M4 Pro membawa 3 buah kamera belakang, masing-masing beresolusi 64MP sebagai lensa wide, lalu ada 8MP sebagai lensa ultrawide, dan 2MP sebagai lensa makro. Sementara 1 kamera depan beresolusi 16MP. Untuk memberikan ruang kreasi, Poco M4 Pro memberikan banyak fitur pada kamera, seperti yang pertama itu, mode Pro bisa digunakan pada perekaman video. Yang kedua, tingkatan bokeh bisa diatur sebelum atau sesudah memotret. Yang ketiga, perekaman video timelapse, selain bisa mengatur kecepatan dan waktu perekaman, bisa juga mengatur ISO, shutter speed, white balance, hingga fokus. Kekurangannya ada pada perekaman video, hanya sebatas Full HD 30fps, setidaknya diberikan kualitas Full HD dengan 60fps. Kekurangan lainnya, masih dari sisi kamera tidak ada mode malam pada lensa ultrawide dan kamera depan. Mengenai kualitas fotonya, jujurnya, ini saya suka banget. Bahkan bisa saya bilang, kualitasnya ini mungkin seharusnya ini ada di smartphone di harga 4 jutaan. Ya, karena foto yang dihasilkan itu bisa saya bilang, termasuk apa ya? Bagus, karena dapat memberikan detail yang terbilang baik pada kondisi siang hari. Warna foto juga terlihat cerah ataupun tidak pucat ya, atau lebih baik dari Redmi Note 11 yang terlihat sedikit gelap dan pucat. Memotret dengan mengaktifkan AI, sedikit meningkatkan kontras, warna, serta ketajaman, semuanya itu disajikan dengan takaran yang pas. Sementara kualitas foto melalui lensa utama di kondisi low light, masih bisa saya katakan bagus untuk smartphone di kelasnya. Ditambah lagi, saturasi warnanya itu tetap terjaga. Mengaktifkan mode malam ataupun naik mode, akan memberikan warnanya itu lebih tinggi, sudah jelas fotonya lebih terang, serta meningkatkan ketajaman foto melalui proses sharpening. Untuk foto dari kamera depan juga terlihat bagus, dengan detail foto terlihat baik. Seperti ini dia hasil perekaman video dari kamera belakang, pada resolusi Full HD 30 frames per second. Sayang banget ya, tidak ada untuk mengaktifkan yang namanya Ultra Steady, tapi kok saya lihat ini termasuk stabil loh kualitas perekaman videonya. Seriusan ini enak, enak dilihat. Tidak-tidak berguncang-guncang lah begitu ya ketika saya jalan. Oke, ini good banget. Walaupun tidak ada fitur untuk mengaktifkan IIS, tapi tadi saya berjalan ya, videonya saya lihat stabil. Kalau ini hasil perekaman video dari kamera depan, resolusinya sama di Full HD 30 frames per second. Sama seperti Redmi Note 11 ya, di sini ada yang namanya Filter Plus Beauty, tapi ketika fitur, kedua fitur tersebut diaktifkan, atau salah satu saja, sayang banget ya, untuk kualitas videonya hanya sebatas HD atau 720p saja. Di bagian audio, Poco M4 Pro membawa dua buah speaker. Kualitas audio terbilang bagus di kelasnya, dengan powernya itu terdengar cukup kencang, tapi tidak terdengar cempreng. Semua kenyamanan dalam menggunakan smartphone ini bisa dirasakan dalam waktu yang lama berkat kapasitas baterai 5000 mAh. Saya mohon maaf nih, untuk daya tahan baterainya, saya tidak bisa menunjukkan yang namanya screen on time ya, karena screen on time saya itu kan selalu menggunakan yang aplikasi namanya Acu Battery ya, Acu Battery. Di sini karena kapasitas baterai Poco M4 Pro tidak terbaca oleh aplikasi tersebut, jadi tidak bisa menunjukkan screen on time yang digunakan. Tapi dari pengalaman saya nih ya, untuk daya tahan baterainya ini ya, saya jujur saya suka, karena bisa tembus penggunaan saya itu satu hari lebih ya, dimana rinci-nya itu saya itu bermain Mobile Legends di atas 2,5 jam, terus buka TikTok 24 menitan, Instagram sekitar 35 menitan, belum lagi nonton Youtube 1 jam lebih, terus ada juga menggunakan kamera membaca berita dari aplikasi, berita lah pastinya ya, dan sebagainya ya, dengan segala aktivitas saya digunakan di smartphone ini, daya tahan Poco M4 Pro saya berani bilang deh, sangat bisa diandalkan. Pengisian daya baterai 33 Watt, mampu mengisi kapasitas baterai dari 2 hingga 100%, membutuhkan waktu 1 jam saja, pada kondisi tingkatan brightness-nya itu, mentok kiri dan mode pesawat aktif. Sekarang masuk kesimpulan, melihat harga jual di Indonesia dibandingkan kompetitor lainnya ya, saya sih berani bilang ya, Poco M4 Pro ini menjadi smartphone yang layak untuk dibeli, asalkan tadi ya, poin-poin kekurangannya bukan menjadi masalah buatmu, ya nggak akan jadi masalah sih, karena setelah saya menggunakan smartphone ini selama 10 hari, kekurangan-kekurangan yang ada di smartphone ini, ya masih bisa dimaklumi lah ya, karena sudah terbayarkan dengan kelebihan-kelebihannya, seperti tadi ya, untuk panelnya Super AMOLED, lalu kecerahan layarnya itu benar-benar bagus, daya tahan baterai yang bisa diandalkan, pengisian daya cepat, terus performa yang benar-benar mumpuni untuk saat ini, serta tadi ya, hasil foto dari kamera utamanya itu, benar-benar terbilang apa ya, melebihi harga jualnya, itu sih menurut saya, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini, terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini, like jika kamu suka video ini, sampai ketemu di video saya selanjutnya, akhir kata saya pamit, bye!